Intro Guys wanita ini shock banget saat menemukan surat kematian dari dirinya sendiri Ini akhirnya serem banget Jadi kisahnya diawali dari wanita ini tuh pertama-tama bangun dalam keadaan yang pusing banget Tapi saat dia bangun dia itu bingung banget sama sekitarnya Bahkan di kamarnya ada tulisan Ana gede-gede Bahkan dia lupa sama dirinya sendiri yang bernama Ana Nah pas dia turun dia tuh gak kenalin orang tuanya sama sekali Dan bahkan dia mau minta pertolongan dengan telpon Tapi orang tuanya menahan dia dan Ana panik banget Akhirnya orang tuanya menjelaskan dia itu terbentur dan jadi lupa ingatan Akhirnya orang tuanya kasih foto bayinya dia yang mirip banget ternyata sama si Ana Jadi Ana mulai percaya tapi dia sedikit curiga Pengen tau sebenernya itu dia siapa Sampai akhirnya dia nyari terus dan dia temuin kartu pelajar dia yang namanya Daria Dan dia kaget banget itu adalah muka dia sekarang Dan gak cuman itu aja dia menemukan surat kematian dari dirinya sendiri Tapi bernama Ana Tanpa mikir panjang karena udah ketahuan ibunya dia langsung kabur guys Tapi abis ini serem banget Wanita ini kaget banget setelah menemukan surat kematian dari dirinya sendiri Dan akhirnya merinding banget Akhirnya setelah ibunya dateng dia bener-bener langsung kabur keluar dari rumah Abis itu dia lari secepat mungkin Karena dia pikir kalau misalkan dia itu beneran namanya Daria Dan di pikirannya itu dia diculik dan diakui sebagai anak yang bernama Ana Ya mungkin aja Ana udah meninggal Akhirnya dia kabur secepat mungkin dari rumahnya Dan telpon 911 untuk minta pertolongan Ambil telpon 911 dia ngumpet dibalik semak-semak gini guys Tapi saat ditelpon dia gak berani bicara karena takut ketahuan Akhirnya dia hanya memberikan kode dengan pencet nomor 1 Tapi untungnya ayah dan ibu palsunya udah ketangkap Dan ternyata Daria itu memang sudah hilang selama 3 bulan Akhirnya Daria tuh lega banget Tapi setelah dia ikut ke kantor polisi Dia akhirnya bisa ditemukan oleh keluarga aslinya Walaupun dia tuh belum kenal dan belum ingat siapa keluarga dan siapa dirinya Tapi dia tetap lega karena bisa menjalani pengobatan supaya dia bisa ingat lagi Seorang anak durhaka banget sama ayahnya Tapi ayahnya akhirnya melakukan sesuatu yang bikin bener-bener sedih banget Jadi anak cowok ini tuh sering banget ngelawan orang tuanya Sampai dia memutuskan untuk kabur dari rumah Tapi tiba-tiba saat dia lagi bekerja Dia itu mengalami kecelakaan dan menyebabkan dia itu lumpuh Tapi kalian gak akan nyangka apa yang akan dilakukan ayahnya ke dia Ayahnya tuh sedih banget melihat dia bener-bener gak punya semangat hidup Sampai pada suatu hari ayahnya tiba-tiba menggendong dia dari kasur Dia bingung dong mau kemana ya mau kemana Ternyata ayahnya menggendong dia kayak gini supaya dia itu bisa belajar jalan lagi Seperti saat kecil ayahnya mengajarkan dia untuk berjalan Disitu ayahnya selalu mengajarin dia berjalan walaupun ayahnya juga udah tua Dan anaknya tuh bener-bener menyesal banget Sampai pada suatu hari lagi malam tahun baru China Tiba-tiba anaknya itu bisa berdiri guys Disitu ayahnya bener-bener seneng banget Ternyata usaha dia gak sia-sia Karena dia yang akan selalu menopang anaknya ketika anaknya jatuh Pria ini nekat bertemu dengan gorila yang pernah ia rawat dulu Walaupun semua orang tuh udah ngelaran dan akhirnya kaget banget Jadi pria ini bernama Damien yang waktu itu pelihara bayi gorila yang dia beri nama Kuibi Nih pas bayi tuh lucu banget guys Tapi lama-kelamaan Kuibi udah dewasa harus dilepaskan di alam liar 5 tahun kemudian Damien memutuskan untuk mencari Kuibi Walaupun orang-orang udah melarang karena Kuibi itu kan udah menjadi binatang yang liar Nah tapi tiba-tiba mendengar suara dari Damien Kuibi langsung dateng dan kayak gini Kalian liat disini Kuibi malah senyum dan seneng banget Bahkan Damien yakin banget dia gak berbahaya sampai mereka sedeket ini Lebih sedihnya saat Damien mau pulang Kuibi gak mau melepas Damien Dan bahkan Kuibi mengenalkan ke Damien istrinya Dan sedih banget saat Damien mau pergi Kuibi bener-bener ngejar perahunya Damien Kisah seorang sahabat menginginkan suami dari temannya Jadi kisahnya awalnya sih sahabatnya dia itu lagi ada masalah Jadi dia dateng ke rumahnya dia Tapi dia baik banget dia mengizinkan temannya untuk tinggal bersama keluarganya Tapi disini terlihat sahabatnya tuh udah tertarik banget sama suami temannya Ditambah karena suaminya yang baik banget Membuat dia yang lagi sedih tuh jadi gampang baper Dan setiap istriya keluar dari rumah hubungan mereka makin jauh guys Sampai tiba-tiba istriya dateng dan udah curiga sama mereka dan menemukan bukti ini Tapi disini istriya cuman bisa menangis dan menahan semuanya Karena dia gak nyangka banget teman yang dia tolong bisa melakukan hal sekejam itu sama dia Dan disini suami dan temannya kayak pura-pura gak tau gitu Padahal disini istriya lagi mau melakukan sesuatu Yang bakal bikin mereka kaget banget Kisah sahabat yang menginginkan suami dari temannya part 2 Jadi disini istriya udah tau kalau misalkan sahabat dan suaminya punya hubungan yang khusus Tapi dia masih berusaha untuk diam aja dan berusaha untuk kuat karena anaknya Sampai istriya gak bisa tinggal diam aja Sampai disini istriya lagi nonton sesuatu yaitu CCTV mereka berdua yang kepergok Mereka berdua pun kaget banget karena istriya mengetahui semuanya Tapi disini istriya mencoba untuk kuat Tapi dia tuh bingung kenapa mereka tuh tega melakukan itu sama dia Sampai akhirnya istriya melakukan keputusan yang tepat banget Mengusir mereka berdua dari rumahnya Dan membiarkan ia hidup bahagia bersama anaknya aja Mirisnya pun suaminya gak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka Malah memilih untuk pergi bersama sahabatnya Link video aslinya aku upload di IG story aku sirantuanet Jadi kalian tinggal langsung swipe up Guys pria ini selalu melakukan kebaikan pada siapapun dan ternyata tujuannya bikin banyak orang nangis Yang pertama dia ngeliat ada bekas air hujan jatuh dari situ Dan dia langsung taruh tanaman supaya tumbuh subur Selanjutnya walaupun dia bukan orang yang berkecukupan Dia selalu menyisikan uangnya untuk orang yang tidak mampu Sampai banyak orang bingung apa yang dia lakukan Dia juga selalu diam-diam bawa pisang di depan apartemen seorang nenek Membantu pedagang dan juga memberi makan anjing yang kelaparan Tapi sebenernya tujuannya apa dia melakukan itu semua Ternyata tujuan dia adalah bisa menyaksikan kebahagiaan orang-orang Seperti ini sang anak yang biasa dikasih uang sudah bisa sekolah Dia bisa merasakan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya seperti ini Dan dia juga merasa dicintai dan disayangi Yang penasaran sama link video aslinya langsung aja swipe up di IG story aku Cara tidur super cepet banget cuman 2 menit guys Jadi bagi kalian yang susah tidur bisa ikutin tips tidur ala militer Dan katanya tips ini tuh klaim keberhasilannya sebanyak 96% Pertama kamu tuh relaxkan otot-otot di wajah kamu Terus kamu bisa redupin dan matiin lampu Dan kamu bisa mulai tiduran dan biarkan bau kamu tuh jatuh Terus kamu bisa tarik nafas kamu dan buang nafas Supaya kamu relax Terus kamu bisa mulai bayangkan diri kamu berbaring di sebuah perahu di danau Terus kamu lihat langit biru di atas kamu Dan dengar suara-suara alam Dan kalau kamu gak takut sama kegelapan Kamu bisa bayangkan diri kamu berada di tempat tidur gantung kayak gini Di sebuah ruangan yang gelap gulita Ketiga kamu bisa ulangin kata-kata jangan berpikir, jangan berpikir, jangan berpikir Selama kira-kira 10 detik Dan banyak yang bilang kalau metode ini bener-bener berhasil Guys apa yang akan terjadi kalau 1,5 juta balon gas Diterbangkan kayak gini dalam waktu yang bersamaan Dimana peristiwa ini bener-bener terjadi pada 1986 Dan ini semua terjadi di Ohio Tapi tau gak kalian kalau ini semua akhirnya terjadi kekacauan yang parah banget Karena akhirnya balon-balon tersebut menutupi permukaan Danau Eri Dan menghambat pencarian 2 orang yang hilang di danau tersebut Guys sebenernya ikan tuh pernah tidur gak sih? Mestinya iya dong tapi ikan tidur dengan caranya sendiri Nah tapi unik ya karena ikan tuh gak punya kelopak mata Makanya dia tidur dengan kondisi matanya terbuka Tapi guys bukan hanya matanya terbuka aja Tapi mereka juga tetap menggerakkan tubuhnya kayak gini Jadi kalian akan sulit banget bedain apakah dia tuh tidur atau gak sih Tapi kalau misalnya mereka tidur Bagian tubuh mereka yang digerakkan tuh hanya sirip aja Dan mereka juga melakukannya sesekali secara perlahan Biasanya kalau ikan tidur juga ada di air bagian bawah kayak gini Atau kadang-kadang dia bisa kayak gini Masuk ke dalam pasir atau lumpur Dan dia akan berdiam disana untuk tidur Terima kasih telah menonton!